Intro Review buku kali ini akan coba untuk mereview buku serian-seri jelajah dunia hewan ya jadi disini satu set itu ada empat jadi ada empat buku judulnya mamalia 1 kemudian ada mamalia 2 lalu yang seri ketiga ada piscet, seretilia, ampidi kemudian yang seri keempat ini ada aves dan infektif jadi nanti kita coba cek bagian dalamnya itu seperti apa ya nah kita review dulu untuk covernya disini semua empat serinya ini ini half cover ya jadi kalau half cover seperti biasa saya sampaikan kalau half cover ini jadi lebih apa lebih awet ya kalau dipakai buat anak-anak nah kemudian kita cek bagian dalamnya untuk yang seri mamalia dulu ya yang seri mamalia 1 itu dalamnya seperti ini jadi di bagian depannya ini ada peta ya ada petanya sepeng dari hewan-hewan lalu kita cek bagian dalamnya nah disini ada daftar isinya daftar isinya ini kalau dari seri mamalia 1 ini ada 78 haramannya nah ini untuk hewan-hewannya kita lihat disini kita lihat bagian dalamnya kita lihat contoh bagian itu ya nah jadi disini ada tentang kewala ya ada penjelasan tentang kewala terus kemudian disini juga lengkap ya ada klasifikasinya kemudian ukurannya harapan hidup reproduksi kuala hidupnya perlindungan dan lain-lain jadi ada penjelasannya disini ada habitatnya juga jadi di buku ini nanti anak bisa nambah banyak banget kosa kata ya jadi disini itu nanti di petanya kita bisa tahu nih lokasi apa hewan ini tinggal itu dimana nah ini ya amanoyer amanoyer itu disini bagus ya bukunya nah seperti ini jadi isinya ada sekitar 78 halaman yang amalia seri 1 kemudian kita lihat yang amalia seri 2 nah ini mamalia juga karena ini banyaknya mamalia ya jadi sampai ada 2 serinya ini sama kewalaiannya ini ada daftar isinya kemudian disini halamannya juga ada 78 halaman yang seri mamalia 2 nah seperti ini jadi ini ada contoh-contoh kewalaiannya yang dibahas nah seperti ini jadi isinya sama ini ada penjelasan tentang lumba-lumba terus kemudian disini ada plastifikasi termasuk juga dimana dia tinggal ya tuh habitatnya dimana seperti ini ini sama ya seperti tadi jadi menambah pengetahuan dan pesakatan anak ini mamalia 2 jadi setiap hewan ada penjelasannya ya kemudian kita lihat yang seri ketiga Pisces, Reptilia, dan Alpipri jadi dengan buku apa seri Jelajah Dunia Hewan ini pengetahuan anak-anak tentang hewan jadi semakin bertambah ya nah ini nah ini halamannya ada 60 ini yang seri Reptilia ini sama ya kemudian ini ada penjelasannya nih apa sih bedanya Pisces, Reptilia, dan Alpipri ada klasifikasi hewan-hewannya ya sama juga terus ini tempat terakhir apa habitatnya dimana jadi cukup lengkap ya sama darinya juga seperti itu juga kemudian yang terakhir yang seri akas dan infarko pengetah kita cek ke dalamnya nah ini jumlah halamannya ada 88 ya 88 nah seperti ini bagus-bagus ya hewannya jadi banyak banget ini apa pengetahuan anak-anak bertambah di apa dengan membaca buku enstiklopedia ini bagus ya seperti ini jadi dari mamalia sampai rapia juga beda segi nah jadi ini seriannya seri jelajah dunia hewan ini terbitan dari 3 serangkai ya 3 serangkai kemudian ini harganya beda-beda ya untuk yang apa seri mamalia 1 itu harganya 79 ribu kemudian yang seri 2 itu harganya sama 79 ribu kemudian untuk yang reptilia ini harganya 73 ribu kemudian yang aves dan invertebrata dia harganya 83 ribu jadi memang ini yang paling cool jadi sekian untuk review isi buku seri jelajah dunia hewan terbitan 3 serangkai semoga video ini bermanfaatnya jadi kalau kalian suka kalian bisa like share subscribe dan klik jadi ketika kami mengupload video yang baru kalian akan menyebabkan notifikasi sampai berjumpa di video selanjutnya ya terima kasih selamat menikmati